Pemirsa kabar warga kota Lubuklinggau yang tertimpa pohon dan meninggal secara tragis membuat Kepala BPBD Kabupaten Mesirawas meminta para pengendara bermotor maupun mobil tetap waspada karena di Kabupaten Mesirawas hampir seluruh jalanan terdapat pohon besar Menanggapi kejadian pohon tumbang yang menimpa pasangan suami istri di Jalan Gunung Desa tempat mono Kecamatan Kepayang Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu pada Minggu 11 Juli 2021 lalu Di respon Kepala BPBD Kabupaten Mesirawas, Darsan ia menuturkan untuk para pengendara roda 4 maupun roda 2 agar tetap waspada apalagi di Kabupaten Mesirawas Masih banyak pohon-pohon besar di sepanjang jalan baik di Kecamatan maupun di Desa-Desa Selain itu, jika terjadi hujan lebat dan angin kencang sebaiknya para pengendara lebih berhati-hati lagi Kalau bisa, cari tempat yang dianggap aman jauh dari pepohonan karena kita tidak tahu pohon tersebut suka keropos atau belum Eh, salah karena kita tidak tahu pohon tersebut sudah keropos atau belum Ia juga menambahkan khusus di Kabupaten Mesirawas hampir seluruh jalanan terdapat pohon besar baik di Kecamatan Tugu Mulyo, Sumber Harta, bahkan di Muara Beliti ada pepohonan besar Ia meminta harus waspada karena faktor cuaca saat ini tidak bisa kita tebak apalagi pohon yang sudah keropos kita tidak tahu Terkait dengan kejadian kemarin yang menimpa warga Kota Lubelinggau yang terjadi di Kabupaten Kepayang mobil yang tertimpa pohon Kami mengharapkan kepada warga masyarakat Kabupaten Mesirawas dan sekitarnya apabila ada angin kencang atau hujan deras agar berhati-hati mengendarai kendaraan dan berhenti dulu di tempat yang aman Untuk wilayah yang dianggap masih banyak pepohonan di pinggir jalan itu dimana saja? Di sekitar kecamatan-kecamatan rata-rata Kabupaten Mesirawas selain Tugu Mulyo Tugu Mulyo juga ada di sepanjang irigasi itu banyak pepohon-pepohon yang besar yang umurnya mungkin agak tua itu Rajab, Silampari TV, melaporkan